Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini akan saya berikan contoh karena banyak kawan-kawan yang dimana pada saat login ini lupa password ya ini password saya jadi untuk reset password itu kita membutuhkan sebuah token yang sudah pada saat kita melakukan register atau aktifasi di Rossella Lab ini begitu caranya adalah tinggal kita reset password kita masukkan email yang sudah terdapat habis itu kalau kita tokennya masih ada tinggal copy paste aja kesini biasanya kan tokennya kalau kita beli itu di WA ataupun di inbox facebook kalau tidak hilang kita bisa langsung copy kesini makanya nanti kalau pembelian aktifasi token lebih baik token tersebut di copy ke notepad ya disimpan untuk email dan passwordnya jadi suatu saat itu tidak perlu get mail token kita nah apabila tokennya ternyata kita sudah tidak ada kita lupa kita bisa request ke server dengan cara masukkan emailnya yang sudah didaftarkan waktu kita aktifasi kita klik get mail token nah disini untuk status get email tokennya ini sudah sukses tinggal kita cek di email yang ini oke sekarang saya cek dulu email saya disini saya menggunakan email ini ya nah disini ada pemberitahuan prosela request token ini saya aktifasinya 6 bulan itu kita copy ya kalau serah tinggal kita masukkan ke sini passwordnya kita ganti tinggal kita reset status reset password sukses nah ini tinggal kita login saja remember jangan lupa di centang oke kita klik login oke sudah sukses nah ini adalah bagaimana cara reset password di prosela lab e-learning hardware troubleshooting dan skematik ini jadi bagi kawan-kawan pengguna Excel Rosela Lab yang lama ini sekarang sudah alhamdulillah kita kita coba untuk kembangkan dan kita memudahkan ya apabila lupa password gitu oke saya hiri assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari